Pemilu sudah sebentar lagi, hari-harinya bahkan sudah kita bisa hitung dengan jari. 14 Februari sudah ada di depan mata. Dan saya amat sangat yakin dengan pilihan saya saat ini, yaitu untuk memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden kita ke depannya. Banyak hal yang membuat saya meyakinkan diri untuk memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Selain karena saya sepaham dengan visi-visi yang diberikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, begitu juga dengan program-program kerjanya, saya juga merasa ada sesuatu hal yang dimiliki Pak Prabowo dan Mas Gibran yang tidak dimiliki oleh pasangan calon yang lain. Bagi saya, sosok Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah sosok pemimpin-pemimpin panutan di mana mereka berdua memiliki kebesaran hati, ketulusan, dan juga rasa cinta yang begitu besar bagi bangsa dan negaranya. Dan ketika kedua pemimpin seperti ini dijadikan satu, buat saya, bangsa dan negara kita ini akan jauh bisa lebih berkembang, akan jauh bisa lebih maju, dan belum lagi dengan Mas Gibran yang menunjukkan diri sebagai sosok anak muda yang memiliki kompetensi dan kapabilitas. Kita semua tahu setiap mendekati pemilu banyak informasi yang berseliwuran di sosial media. Baru-baru ini ada film dokumenter baru bernama The Divus Karya Dandi Laksona. Sebelum kita terbawa aku, saya mau kita bersama-sama cermatkan pakta-pakanya. Sini saya akan jelaskan. Reklamasi untuk rakyat banyak, bukan untuk sekolong-kolong orang. Dikenal dengan karya-karyanya yang dirilis menjelang tahun ini, Dandi Laksona seolah punya agenda terselupuk. Ingat, rayuan pulau palsu diklaim sukses. Tapi, apa iya? Ironis ya, kritik keras tentang reklamasi, malah yang dikritiknya yang menjalankannya. Seksi killer pun ditunjukkan untuk men-attack Pak Jokowi. Tapi, apa dampaknya? Dandi mencoba riding wave kasus 212 dengan rayuan pulau palsu. Dan lagi-lagi menyerang Pak Jokowi lewat seksi killer. Tapi, bukannya kritik yang membangun, malah opini yang dipaksakan. Dan sekarang, Dirty Votes, sebuah film yang kabarnya punya echo opini salah satu pasulat. Bukannya dokumenter, ini lebih mirip kampanye terselupuk. Bung ya, peringkatannya. Bukti menunjukkan jelas elemen film ini, mulai dari krunya hingga sutradaranya, terang-terangan mendukung si Kekres lain. Berlagak sebagai aktivis yang ingin berbicara tentang negara, padahal mereka mendukung pasul tertentu. Ini bukan pendidikan, meraihkan kompak ganda, terang-terangan untuk menjelekkan nama presiden kita. Berhati-hatilah dengan yang mengukli sebagai aktivis, nama sejatinya pendukung si Kekres lain. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, emak-emak, anak-anakku yang kucintai dan kusayangi. Saudara-saudara sekalian, saya bersama saudara Gibran, Raka Buming Raka, dan seluruh koalisi Nusayamacu, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengorbanan saudara-saudara, kehadiran saudara-saudara, pada siang hari ini. Saya juga, mohon maaf, kepada rakyat Jakarta, yang telah mengalami kemacatan, karena yang hadir, lebih yang kita perkirakan. Kita perkirakan, yang datang 200 ribu, tapi laporannya, mendekati, 600 ribu yang hadir, saudara-saudara. Ahok, Ahok, Ahok. Kenapa secara tiba-tiba, Ahok diaktifkan, di akhir masa keempatnya? Sudah pasti tujuannya, untuk mengambil hati, minoritas, terutama kalangan Tiongkok. Karena untuk mayoritas, tidak mungkin mereka memakai Ahok, karena, dia diponis, pengadilan, gara-gara, mulutnya, yang menyakiti, hati sebagian mayoritas, golongan mayoritas. Nasihat saya kepada, para pengusaha, para etnis Tiongkok, yang hidup dalam dunia bisnis. Kalian butuh tokoh pimpinan, kalian butuh tokoh politik, tokoh penyarikara-negara, yang damai, yang tidak menimbulkan kontroversi, yang tidak tuduh sana sini. Jangan berulang lagi nanti, seperti dulu, demo, 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 terhadap oknok tersebut, karena dia tidak bisa menjaga mulutnya. Ya, bisnis kajian membutuhkan pimpinan yang, misalnya, tapi bekerja. Bukan cuap-cuap, buru sana sini. Itu tidak bagus, bagi bisnis kajian. Dia ngotot, mau pilih kosong dua. Kamu mesti mengampunin, Pak Prabowo. Saya sudah ampunin, atau saya tidak mengampunin orang, tidak sesehat ini. Gibrang gak bisa kerja nanti, kalau kamu pilih, dia. Pak Jokowi pun gak bisa kerja, kok bilang gitu loh. Maksud gue itu apa? Gibrang ini wakil, bos. Dalam struktur partai, apa, negara ini, wakil itu cuma Banserab. Gak usah ribut, Banserab. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi, kalau gak jadi presiden lagi, Pak Prabowo, mau yang kerja Pak Jokowi. Emangnya Joki, presiden dia Joki. Dia gak bisa kerja lah. Masa Joki. Iya dong. Semua nyerang gue. Gue sih jemun. Iya dong, kalau saya gak ada mempengaruhi lu punya urusan, biarin aja, kan, di-menggong-gong Afilah benar-benar. Saya yakin yang bisa meneruskan perubahan Pak Jokowi, karena dasar Pak Jokowi kan mawacita kan, dari sakti kan. Ya Pak Gan, biar kaget terbaik. Saya pun mau jadi Iblis, jadi Joki saya. Saya mengatakan, Pak Jokowi, orang yang sangat-sangat bekerja keras, untuk rakyat Indonesia. Luar biasa. Kalau udah ada sudah sekalian, tidak ada capeknya, tidak ada istriahatnya. Kalau ada yang mengatakan, beliau tidak bisa bekerja, itu orangnya, saya kira, ya, otaknya perlu diperksa. Saya tidak ragu-ragu, saya mengatakan, kami Prabowo-Gibran, Koalisi Indonesia Maju, adalah akan melanjutkan semua programnya Pak Jokowi. jangankan Ibu, adik perempuan saya pun, tidak mau pilih Ganjar. Dia mau pilih Prabowo. Ya, saya jelaskan sama adik perempuan saya, alasan apa, tidak mau pilih Ganjar. Tapi saya mau Prabowo. Terus mereka bilang, Ibu Megawati saja, ngajak Prabowo, jadi wakil kok. Kenapa sekarang kamu bilang, jangan pilih Prabowo? Persoalan pilih Presiden, kita tidak mau pilih orang yang, sudah tidak sehat. Kita tidak mau pilih orang yang, emosional. Kita tidak mau pilih orang yang, tidak terbukti, bisa kerja. Nah, ini Presiden loh. Dan lagi pula, kita khawatir, kalau tiba-tiba, Gibran yang naik. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti, Gibran bisa kerja, selama wali kota. Terus Ibu kira, Pak Jokowi juga bisa kerja. Nah, makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu, makanya saya tidak enak, ngomong depan umum. Tapi kalau Ibu mau pilih, Pak Prabowo pun, itu hak Ibu. Tapi saya mau sampaikan juga, tidak fair, kalau kita pilih Presiden, bukan berdasarkan kemampuan kerja. Dia melancurkan Jokowi, apa yang disipat kita ke Soekarno, memberi pemindakan Ibu Kota. Aduh Ibu, pindah Ibu Kota Soekarno, maunya Kalimandan Tengah Bu. Sekarang Ibu tahu gak, pindah Kalimandan Timur. Bagi tanah orang, itu dikuasai orang banyak, 2 juta, 3 juta per meter. Setiap jengkel tanah, mau dibangun, bayar orang. Orang itu siapa? Geng-geng semua. Makanya Ibu, kalau kita tidak mau pindah Ibu Kota, saya sudah usul, kenapa gak Kalimandan Tengah, seperti usul-usulnya Bung Karno. Tanahnya gak usah beli. Kalau Pak Jokowi yang terpilih, apa dia gak penjarain kuat? Oh, gak mungkin. Pak Jokowi kan orang baik. Gak mungkin penjarain kamu. Sekarang ngaku teman Ajaru, dibiarkan masuk penjara kok. Saya salah apapun, saya mau tanya. Salah apa pasalnya? Satu pulau seribu gak ada yang ngaduin saya. Kenapa saya masih masuk? Karena tekanan orang. Kubu Ganjar sudah mulai menjajaki kemungkinan koalisi dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ia juga mengaku sudah berkomunikasi dengan Yusuf Kala. Kalau gitu, mungkin gak Kubu Ganjar bersatu dengan Kubu Anies untuk mengalahkan Prabowo? Ya tentu saja mungkin. Saat ini suara Prabowo memang jauh di atas kedua lawannya. Tapi kalau pemilu berlangsung dua putaran, selalu terbuka kemungkinan keduanya bersatu untuk menyinggirkan Prabowo. Tapi masalahnya, ini juga bukan pekerjaan yang mudah. Demi kekuasaan, para ketua umum dan pimpinan mungkin saja memutuskan bersatu dan komposisi Capres-Cawapres akan ditentukan perolehan suara di putaran pertama. Tapi, keputusan elit ini sangat bisa dibongkar oleh penolakan di level Ata Rumput. Kaum elit partai bahkan bisa dituduh sebagai pengkhianat. Hubungan pemilih PDIP dengan pemilih PKS atau dengan Kubu 212, Rizik, FPI, bukanlah sesuatu yang bersifat harmonis untuk jaga waktu yang lama. Maka di dalamnya ada muatan kebencian. Yang disoroti terhadap Gibran dari kedua pasangan lainnya adalah soal etika, ya lagi-lagi etika soal Gibran yang dianggap tidak sopan. Jadi, orang-orang ini lupa apa yang sudah mereka katakan, apa yang mereka sudah lakukan pada debat sebelumnya. Mas Anies nggak layak bicara soal Mas Gibran tidak punya adab, tidak punya etika ketika debat kemarin. Karena Mas Anies juga melakukan hal yang kira-kira jauh lebih parah daripada itu. Kenapa kalian marah-marah terhadap apa yang dilakukan oleh Gibran kemarin? Gibran hadir memberikan kaca sama kalian. Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Yang dulu-dulu Pak Prabowo gajar dua orang. Tidak ada yang ngomong etika. Sekarang yang tua baper sama anak kecil. Yang lain kelihatannya suhu ternyata cupu. Mas Gibran kelihatannya cupu ternyata suhu. Coba tadi sore saya ketemu Mas Gibran dikendal. Nggak apa-apa aku saya dihina. Nggak apa-apa. Dulu Bung Karno mengatakan berikan kepada aku sepuluh pemuda akan aku guncang dunia. Sekarang baru satu pemuda dari Solo sudah terguncang. Tantangan zaman now membutuhkan solusi zaman now. Tentunya anak-anak zaman now perlu lebih banyak lagi dilibatkan. Terima kasih Pak Prabowo sebagai salah satu senior dan teladan yang paling banyak melibatkan anak-anak zaman now. Langkah awal menuju Indonesia emas datang ke TPS coblos nomor 2 Prabowo Gibran. Alhamdulillah saya dibilih nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Kalau Pak Prabowo Menteri Pertahanan ratenya 11 dari 100 itu kalau berarti kan antara dari 1,1 per 10 ya. Kecil sekali loh itu Pak. Berkira-kira nih berapa ratenya orang menteri yang dipecah. Yang disampaikan oleh Mas Anies sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan. Itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies dan ini paling banyak bohongnya. Paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali ini pernyataan. Bengis dan jahat. Hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Kinerja Kementerian Pertahanan. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo. Silahkan Pak Ganjar. 5 juta. Skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Tandis gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5 sebut aja berapa. 11 Mas dari 100. Jangan hutang itu digunakan untuk kegiatan yang non-produktif. Misalnya hutang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan. Itu bukan sesuatu yang tepat. Justru kita harus sebalik yang kita kerjakan. Pak Anies saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi. Karena beberapa hari yang lalu calon wakil presiden Bapak menyampaikan negara kita tidak dalam keadaan perang sehingga untuk apa kita harus beli alat-alat perang. Tapi hari ini Bapak mengatakan Bapak setuju. Ya sekali lagi data-data yang Bapak pegang adalah keliru dan juga Pak Ganjar tadi juga banyak kelirunya. Saya sangat transparan dan partai semua partai yang mengungsung Bapak Profesor Anies mendukung APBN berarti mendukung program saya termasuk PDIP. Ini bukan soal pribadi ini soal negara ini soal policy penjelasannya ya di tempat ini bukan di ruang-ruang tertutup yang tidak diketahui oleh publik. Justru kalau Bapak ketahui datanya salah tunjukkan di tempat ini sehingga publik bisa mengetahui bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas. Pak Anies Pak Anies saya tidak bicara tertutup saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat dimana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Sesudah keputusan Mk dan kemudian di Mk dibentuk Mk-Mk yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh Mk secara etika bermasalah. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persaratannya bermasalah secara etika pertanyaan saya apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ. Bagaimana perasaan Mas Radowo? Soal etik 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 Enggak semua etik Oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Seperti sampaikan Pak Prabowo Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Dia sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berusaha karena itu harus berada dalam kekuasaan. Saya mensyukuri kenapa kalah kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya kalau seandainya waktu itu kita menang waktu itu kita menang gitu ya hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya kalau kemarin saya masih jadi gubernur ini saya udah turun ini tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan ini lebih lebih berbahaya tahun 2024 langsung ketahuan karakternya langsung ketahuan itu. Saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak tulisannya Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah di foto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya? Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh betul-betul aneh ini bukan kampanye tapi saya sampaikan di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi tinggal tunggu waktu jadi roh air balik dan ini melawan sunatullah kenapa? air itu turun dari langit ke bumi bukan ke langit harusnya dimasukkan ke dalam bumi maksudkan tanah di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksaksa ke laut Jakarta telah mengambil keputusan yang fakta bukan banjir itu memang parkir air bukan banjir itu memang parkir air masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya termasuk sirin 82 miliar apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki kalau saya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun saya berani jamin saya berani jamin saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kau sobo bohong ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut ke laut iblis hanya menggoda orang yang beriman makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan yang kerasukan setan itu orang baik-baik jarang saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan benar tak ahok itu kerasukan setan enggak setannya karena sesama setan dilarang saling menggoda kanan di salib itu ada jin kafir kanan di salib itu ada jin kafir kanan di salib itu ada jin kafir hallelujah kepalanya kekiri apa kekanan kepalanya kekiri apa kekanan kita percaya salib itu lambang mulia bukan jin kok ketawa aku gak nyindir siapa-siapa loh saya gak pernah mundur untuk kebenaran keadilan kejujuran dan beri kemanusia aku gak pernah mundur dan gue gak pernah takut juga sama lo siapapun yang rasis gue akan hadapin karena rasis itu dia berperi kemanusiaan tapi saya ditanya dulu kamu nyesel gak statement kamu di pulau seribu sehingga masih masuk penjara tidak boleh nyesel karena saya mengatakan kebenaran relawan anis yang mayoritas pengasung kilafa seperti kadron FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi dengan menggunakan politik identitas relawan anis akan menggulingkan Jokowi tapi pendukung anis lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi ingat di belakang anis ada ormas pengasung kilafa seperti FPI HTI PA212 saya yakin sebentar lagi Karma Ahok akan mengejar anis paswedan sebelum tahun 98 atau pada masa rezim orde baru setiap pemilu itu selalu diwarnai kecurangan intimidasi penghilangan hak-hak warga yang berbeda pilihan kita semua harus mengakui pasca reformasi tahun 1998 gak ada pilpres sebrutal sejorok dan sehancur pilpres 2024 kali ini dan pilpres 2024 ini punya aura yang sama seperti era Soeharto berkuasa aparat dipergunakan untuk memenangkan pasangan calon yang keluarganya sedang berkuasa pegawai negeri sipil bersikap tidak netral kepala desa diintimidasi dan dijanjikan banyak hal supaya berpihak militer pada waktu itu begitu berkuasa sampai masuk ke desa-desa dan semua itu dilakukan untuk melanggengkan jabatan Soeharto selama 32 tahun mereka berkuasa sampai akhirnya ditumbangkan oleh masyarakat dan mahasiswa di tahun 1998 ratusan ribu pegawai negeri diperintahkan untuk memenangkan Soeharto pada masa itu orang-orang yang berbeda pilihan ditindas dipenjarakan bahkan rejeki mereka dihancurkan orang akhirnya memilih dengan takut mahasiswa turun ke jalan meski masih sporadis dan belum membesar tetapi semua ini berpotensi menjadi kekalcauan besar persis seperti yang sudah saya peringatkan kepada Jokowi dulu ketika dia masih terlihat samar-samar memaksakan anaknya Gibran menjadi calon wakil presiden hampir seluruh kampus mulai bicara ketika melihat pil pres ini penguasa jorok sekali mainnya guru-guru besar berteriak keras ke telinga tuli para pejabat dan penguasa survei-survei dibangun untuk memenangkan satu paslon dengan satu putaran meski di lapangan secara faktual paslon itu juga tidak mungkin akan berhasil dengan propaganda satu putaran kecurangan terjadi di mana-mana mulai dari mahkamah konstitusi sampai KPU yang terbukti melanggar sehingga ketuanya menerima sanksi meski hanya teguran keras ketidakpercayaan itu akan menimbulkan gelombang protes besar ketika mahkamah konstitusi menjatuhkan pilihan mereka dan ketidakpercayaan pada hukum dan alat negara sekarang ini akan makin membesar dan meluas dan mengakibatkan kerusakan-kerusakan dan kekacauan besar itu nanti akan berpusat di keputusan akhir pilpres yang ada di meja mahkamah konstitusi coba siapa yang percaya pada mahkamah konstitusi sekarang ini mahkamah konstitusi sudah terbukti terlibat di dalam kerusakan konstitusi itu sendiri sebuah film sebuah film yang disebarkan secara gratis di kanal youtube berjudul dirty vote belum sehari saja sudah ditonton oleh 3 juta orang film dirty vote ini dibuat oleh para dosen dan ahli hukum tata negara yang menggambarkan praktek-praktek kecurangan yang terjadi yang ternyata sudah didesain sejak lama oleh para penguasa film ini disebarkan di media sosial di grup-grup whatsapp karena terindikasi akan dihadang oleh penguasa ketika menonton film ini hati rasanya marah sekotor dan sejorok inikah penguasa dalam memainkan perangkat hukum kita sekarang apapun yang Jokowi umumkan orang akan berpikir sebaliknya ketika dia bicara netral orang akan berpikir bahwa itulah tandanya dia tidak netral sepertinya presiden kita Jokowi Dodo yang pernah kita bela mati-matian selama dua periode jadi tidak malu-malu lagi melakukan segala cara supaya anaknya menang pilpres perlawanan ini sudah bukan lagi perkara pilpres tetapi sudah menjadi perlawanan rakyat ketika unsur-unsur masyarakat yang non-partai sudah bergerak seperti di kampus para dosen dan guru besar para budayawan juga bersuara keras coba bagaimana negara bisa bertahan dengan tingkat kepercayaan pada presidennya serendah ini pada titik ini berkembanglah salam empat jari ini bentuk perlawanan dari dua pasangan calon yang terintimidasi oleh pilpres kali ini yang penuh sekali dengan kecurangan apalagi beredar video Jokowi bilang bahwa presiden boleh berpihak boleh kampanye orang banyak yang semakin geram ditambah pernyataan presiden lewat mulut Andi Wijayanto sahabat dekatnya dulu yang mengatakan bahwa Jokowi menantang siapapun yang bisa mengalahkannya kali ini itu hebat tagar asal bukan Prabowo bergaung sangat keras tetapi tujuan orang sebenarnya sudah bukan lagi Prabowo tetapi Jokowi karena Jokowi presiden yang berkuasa sekarang ini orang sudah melihat pilpres kali ini sebagai upaya menumbangkan arogansi presiden yang nyata-nyata berpihak ini bukan lagi pilpres tetapi sudah masuk ranah perjuangan kita harus memilih orang-orang benar supaya negara ini kelak bisa bergerak ke arah yang benar salah memilih hancur negara kita dalam waktu puluhan tahun ke depan dan percayalah kebenaran akan selalu menemukan jalannya arogan sekali presiden kita yang kita bela selama ini jadi apa yang harus kita lakukan sekarang melawan kita melawan kekuasaan yang menggunakan tangan jahatnya dengan berbondong bondong datang ke TPS tanggal 14 Februari nanti coblos ganjar pranowo sebagai bentuk perlawanan apa yang kita butuhkan dalam sosok presiden itu memang ada pada ganjar ganjar bukan calon presiden yang populis dia memang ditempa oleh banyak kasus di Jawa Tengah dan berhasil menyelesaikan banyak hal dengan tuntas kasus rembang kasus wadas dan banyak lagi selesai semua begitu juga program strategis nasional dari pusat dia selesaikan dengan baik semua saya menyimpulkan bahwa memang hanya ganjarlah yang punya solusi dan gagasan terhadap masalah bangsa ini pengalaman dia selama menjadi anggota DPR dan dua periode menjabat gubernur membuat ganjar pranowo matang dalam urusan mengelola pemerintahan kalau Anies kalau ngomong itu memang jago tapi pengalaman membuktikan dalam soal eksekusi dia itu sangat lemah Anies memang lebih bagus jadi dosen saja lah menyampaikan teori-teori karena kalau jadi presiden itu harus seorang eksekutor yang handal sedangkan Prabowo ya isinya ya begitu-begitu aja gak ada sesuatu yang baru cuma motivasi-motivasi doang dan seterusnya setuju mulu sama pandangan lawan debatnya tanpa mengisinya dengan sesuatu yang baru kecuali cuma mengintili program Jokowi saja lalu kenapa hasil surveinya paling kecil begitu kata beberapa orang ke saya ya pertama hasil survei hanya mengabarkan kondisi pada saat survei dikeluarkan itu bukan hasil ketika pencoblosan kalau pencoblosan nanti orang banyak bergantung pada quick count karena itulah saya selalu menyerukan pada kawan-kawan pendukung ganjar turunlah kalian ke masyarakat door to door dari pintu ke pintu kenalkan ganjar pada yang belum kenal kenalkan program kerja ganjar pada yang belum kenal yakinkan mereka yang belum yakin dan permudah urusan pencoblosan pada mereka yang sulit mencoblos selalu saya jelaskan bahwa lembaga survei di Indonesia ini hasilnya bias dan tidak objektif karena rata-rata pengelola lembaga surveinya adalah juga konsultan politik bagaimana mungkin lembaga survei yang konsultan politiknya dibayar oleh seorang pasangan calon lalu memberikan hasil jelek pada pasangan calon yang membayarnya logika sederhana ini aja yang kita pakai sekarang dalam waktu beberapa hari ke depan adalah Perang Gerilya Perang Darat yang membutuhkan militansi dan fokus dan dalam hal militansi dan perang darat ada dua partai yang saya hormati yaitu PDI Perjuangan dan PKS kalau PDI Perjuangan itu menguasai akar rumput kalau PKS menguasai pengajian-pengajian dan ini adalah fakta yang sulit dibantah ketika bicara Perang Darat maka mesin partailah yang bekerja dan bergerak relawan-relawan tinggal mendampingi saja maka yakinlah Ganjar akan menang mau satu putaran mau dua putaran itu gak penting Ganjar harus menang karena kalau Ganjar kalah maka itu kerugian buat kita semua negara ini lebih butuh Ganjar sebagai pengelola dan Profesor Mafud MD sebagai pengawal karena tanpa pengelolaan dan pengawalan yang benar sulit sekali kita menggapai cita-cita Indonesia emas yang dicanangkan akan kita raih di tahun 2045 siap menangkan Ganjar Mahfud teman-teman semakin dekat Pilpres relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau dengan menggunakan politik identitas relawan Anies akan menggulingkan Jokowi relawan Anies yang mayoritas pengasung kilafa seperti kadron FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi saya pikir kalau terjadi baku hantam maka ada 82% yang akan menghajar kadron pengasung kilafa itu Nasdem pun semakin pusing melihat Anies karena elektabilitas Anies semakin jatuh dan banyak kader-kader Nasdem terjarat kasus korupsi seperti belakangan kasus korupsi BTS kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate ini sangat menghantam Partai Nasdem Menteri dari Kementerian Pertanian dimana ini juga adalah dari Partai Nasdem apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindu semenjak Nasdem mengusung Anies banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem apakah ini merupakan karma dari Ahok silahkan komentar di kolom komentar yang jelas saya tidak akan memilih Anies karena Anies bukan Tribumi yang jelas dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan lagi pula Anies juga didukung oleh Kilapa dan mendukung Anies dari orang seperti FPI dan juga HTI apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama kita lihat di kasus Ahok kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan tidak ada satu pun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan dari Dp0% OKOC kelebihan bayar Formula E banjir sumber usapan jalan rusak dan gontakan dinama jalan jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar jadi perkataan Ahok seterbukti dan Jakarta sudah menjadi korban jangan biarkan Indonesia menjadi korban di bulan Anies Baswedan suara minoritas jangan lagi rasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara ingat di belakang Anies ada ormas pengasung kilapa seperti FPI HTI PA212 saya yakin sebentar lagi Karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan begitu saja opini saya hari ini tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsirkan Pak Jokowi tuliskan pendapat kalian jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar pastikan ada semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini tekan tombol subscribe dan menunjukkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan selamat menikmati